Panji Tengkorak Darah, Kolo Hiat Ki, Jilid 24. Si Wajah Seribu. Jenggot Perak Tercengang. Apa yang dikatakan Busong memang mungkin. Meskipun ada Tiat Hiat Bun, Hun Tiong Sin Mo, Tiam Jong Pei dan Jago-Jago Sakti, tetapi tiada pimpinan yang cakep. Jika menderita serangan dari luar, tentu markas akan kacau balau. Jika sampai terjadi hal itu, bagaimana nanti pertanggungan jawab mereka dalam pertemuan besok pagi? Bukankah mereka akan kehilangan muka? Karena gugup, tanpa menunggu perintah Jenggot Perak lagi, sekalian orang segera lari serabutan menuju ke markas. Jenggot Perak hendak menyusul, tetapi tiba-tiba terdengar suara menginyang di telinganya, ah, sudah terlambat lu tua. Kalian kali ini tentu akan hancur lebur. Tanda petik. Menyusul kata-kata itu, terdengar ledakan keras diiringi dengan munkratnya nyala api ke udara. Selaka, kekalahan kali ini benar-benar hebat. Jenggot Perak menghela nafas. Ia segera mencelat keluar sambil menamparkan kedua tangannya. Serangkum hawa dingin berhamburan keluar dan api pun mulai reda. Tetapi ledakan itu rupanya berasal dari bahan peledak. Sekalipun api dapat dipadamkan, tetapi sebagian besar dari markas telah hancur berantakan. Jenggot Perak menghela nafas dalam-dalam dan membanting-banting kaki, ah, tak kira aku bakal mengalami kekalahan di Tiong Goan. Kemana hendak ku taruh mukaku besok di hadapan sekalian orang gagah? Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa nyaring memecah angkasa. Seorang wanita tua bertubuh pendek gemuk loncat keluar dari lautan api. Bukan kepalang terkejutnya sekalian orang. Perempuan tua itu dapat berjalan di tengah api tanpa merasa apa-apa. Kek, siapakah dia? Manusia atau setan busong berseru kaget. Jenggot Perak sendiri pun tertegun. Cepat-cepat ia berpandangan sejenak dengan Tiatik Sinkai, lalu ia balas tertawa nyaring, serunya, ah, saudara lincah benar. Belum sempat aku keluar menyambut, saudara sudah tiba. Perempuan tua itu tertawa mengekeh, oh, kau kenal juga diriku? Jenggot Perak pun tertawa, sekalipun kenalanku tidak banyak, tetapi terhadap tokoh ternama seperti saudara, mungkin aku akan kenal. Kalau tak salah saudara ini tentu Cian Bin Cun Cia Ouyang Teng. Tanda petik. Perempuan tua bertubuh gemuk pendek itu memang Cian Bin Cun Cia atau Rahib Wajah Seribu Ouyang Teng. Ah, matamu ternyata masih awas lu tua, Rahib Wajah Seribu tertawa. Busong dan Siaobun terkejut mendengar nama Rahib tua itu. Juga Li Culiong dan Cugiyok Bon pun tak terkecuali. Baru saja tadi mereka mendapat berita dari para pengintai dan dalam beberapa kejap saja, Rahib Seribu Wajah sudah muncul. Juga ilmu berjalan di tengah api yang diperagakan tadi benar-benar menakjubkan. Maaf, karena satu dan lain hal, aku tak dapat menyambutmu dengan penuh kehormatan, jenggot perak tertawa. Disambut atau tidak, aku tak pusing. Tetapi apakah satu dan lain hal yang kau katakan itu? Katakanlah serusi wajah seribu. Kesatu, seorang lelaki jantan mengapa mengenakan pakaian wanita? Orang begitu aku paling muat. Kedua, kalau toh datang, datanglah dengan terang-terangan, tak perlu main sembunyi-sembunyian macam bangsa perampok yang membakari rumah rakyat. Terhadap orang begitu pun aku paling benci sekali. Ketiga, kabarnya kau sudah menggabung pada Simbu Kiong, relah menjadi anak buah songbun kuimo. Ah, dalam hal ini aku tak berani campur tangan. Cukup. Terhadap orang semacam aku, mengapa kau berani berkata begitu keterlaluan marahlah si wajah seribu seketika? Jenggot perak tertawa mengejek, sebenarnya gerak-gerikmu banyak sekali yang memalukan, tetapi enggan ku katakan. Cukup dengan beberapa hal yang ku katakan tadi, cukuplah sudah untuk meremahkanmu. Maka selain tak memberi penyambutan yang pantas, juga malam ini aku hendak mengadu kekuatan dengan kau, siapa yang nanti lebih kuat. Wajah seribu tertawa mengekeh, baiklah, memang aku selalu bertindak menurut kemauanku sendiri, tak peduli orang senang atau tidak senang. Jika kau menghendaki begitu, aku pun tak keberatan. Habis berkata begitu ia mencelat sampai tujuh-delapan tombak dan pada lain saat lenyap dari pemandangan. Kek, iblis itu memuakan sekali. Mengapa kau biarkan dia pergi teriak bu song? Jenggot perak tertawa, mungkin tak semudah itu kita menundukkan dia. Baru ia mengucapkan begitu, tiba-tiba terdengar suara orang mengucap salam. Suaranya, lantang nyaring, berasal dari arah sebelah kiri. Dan pada lain saat muncullah seorang imam tua bertubuh kurus kering. Kembali bu song dan siobun menjerit kaget. Hai, imam hidung kebau, dari manakah serintak bu song berseru? Eh, budak perempuan, apakah kau lupa imam tua itu tertawa meloroh? Jenggot perak tertawa dingin, cian bin cun cia, Betapapun kau hendak unjuk kepandayanmu menyaru, Jangan harap kau dapat mengelabdobi mataku. Hai, apakah dia si wajah seribu bu song menjerit kaget? Benar, kata jenggot perak, dia memang mahir dalam hal itu. Sebentar menjadi lelaki sebentar jadi perempuan atau sesaat seorang padiri, Pada lain saat seorang rahib. Tubuhnya pun dapat berubah menjadi gemuk pendek, kurus kering, Tinggi besar menurut kemauannya. Tetapi kakekmu tak nanti dapat dikelabuinya. Memang imam tua itu adalah si wajah seribu, Ia tertawa terkial-kial, Lu tua, kau memang hebat, dapat mengenali diriku. Bu song, siobun dan licu liong terkesiap. Jika bukan jenggot perak yang mengatakan, Tentu mereka takkan percaya. Apa yang dilihat memang berbeda sama sekali. Yang tadi seorang perempuan gemuk pendek, Kini seorang imam tua bertubuh tinggi kurus. Kalau tadi seorang rahib, Kini seorang imam. Kebakaran dari bahan peledak itu telah menimbulkan kerusakan besar. Beberapa bagian dari gedung markas Tiam Jong Pei telah hambruk. Kamar rahasia yang dibuat berunding oleh jenggot perak tadi pun wancur. Beberapa penjaga regupit Ihtiang Hoat dari Hun Tionghu menjadi korban. Kesemuanya itu adalah perbuatan si wajah seribu. Dengan gusar berserulah jenggot perak, Ayo suruh kawan-kawanmu keluar. Kita putuskan dulu siapa di antara kita yang lebih unggul. Tanda petik. Wajah seribu tertawa keras, Kawan, Hektometer, Masakah kau tak pernah mendengar bahwa aku selalu bergerak seorang diri? Baik, katakan apa tujuanmu kemari. Aku senang melihat keramaian yang bakal diadakan di sini. Sekalipun kau lupa mengundang aku, aku tetap akan datang sendiri. Kebakaran markasmu itu adalah selaku hukuman kecil untuk kelalaianmu mengundang aku. Ketua Tiam Jong Pe tak dapat menahan amarahnya lagi. Sambil loncat ke muka, Ia mendamprat, Iblis tua, Jangan ngaco belo di sini, Serahkan jiwamu. Kata-katanya ditutup dengan sebuah pukulan. Bukannya menghindar atau menangkis atau balas memukul, Sebaliknya wajah seribu itu hanya tertawa gelak-gelak. Tetapi pada saat tinjuliculiong tiba, Entah bagaimana tiba-tiba wajah seribu hilang lenyap. Ketua Tiam Jong Pe itu terkejut hingga membuatnya terlongong-longong seperti melihat hantu. Dan alangkah kagetnya ketika sesaat kemudian ia melihat dua orang wajah seribu berdiri di kanan kirinya. Ketua Tiam Jong Pe tak mau dibuat permainan. Dia ayunkan kedua tinjunnya memukul ke kanan dan ke kiri. Terdengar kedua wajah seribu itu tertawa gelak-gelak dan sekonyong-konyong lenyap. Li Chuliong tertegun. Hai, tiba-tiba ia terbeliak kaget sekali. Kini bukan hanya dua, tetapi empat orang wajah seribu yang berdiri mengepungnya dari empat jurusan. Li Chuliong menyadari bahwa di antara keempat wajah seribu, hanya satulah yang tulen. Yang tiga hanya bayangan kosong. Tetapi pengertian itu pun tak banyak membantunya, karena ia tak tahu yang manakah yang tulen dan yang palsu. Selagi ia bingung, tiba-tiba keempat wajah seribu itu pun sudah menyerangnya. Li Chuliong kaget. Serentak ia pun menghantam mereka. Ia menggunakan seluruh tenaganya untuk menyambut serangan mereka. Pikirnya, asal dihantam serempak saja, tentu beres. Yang tulen kena, yang palsu ambiar. Tetapi perhitungannya meleset. Adalah karena ia menyerang dengan tenaga penuh, kerugian yang dideritanya pun makin besar. Tampaknya ia sedang menghadapi serangan empat orang musuh, tetapi ketika saling bentur pukulan, ternyata hanya tiga musuh yang menyerang. Ketua Tiam Jong Pei itu tak sempat memikirkan apa-apa lagi. Kemarahannya makin meluap-luap. Dengan kalapnya dihantamnya pula sang musuh dengan tenaga berlipat ganda. Ah segera ia menyadari kalau termakan tipu wajah. Seribu. Ketiga musuh yang dihantamnya itu hanya bayangan belaka. Dengan begitu tenaga pukulannya tadi hanya penghamburan yang sia-sia. Dan karena memukul sasaran kosong, mau tak mau keseimbangan tubuhnya pun goyah. Ia terperosok ke muka. Dan sebelum ia sempat memperbaiki posisinya, sesosok tubuh sudah melesat sambil menghantamnya. Itulah wajah seribu yang asli. Pada saat Lee Chuliong terancam maut, bertindaklah Hun Tiong Sinmo Chu Giok Bun. Sambil menunjukkan jarinya ke muka, ia membentak, siluman, jangan terlalu liar. Mengira orang sudah tak berdaya, wajah seribu segera hendak memberi pukulan maut kepada Lee Chuliong. Pukulannya dilancarkan cepat dan ganas. Tetapi tutukan jari maut Hun Tiong Sinmo pun sakti sekali. Walaupun dari jauh, tetapi angin tenaganya bagaikan kilat menyambarnya. Wajah seribu kaget. Untuk menyelamatkan jiwanya, terpaksa ia loncat menghindar. Lee Chuliong diam-diam mengeluh. Dengan keringat bercucuran, ia loncat mundur. Wajahnya tersipu-sipu merah. Sampai beberapa saat ia terlongong-longong. Seumur hidup belum pernah ia mengalami peristiwa aneh sedemikian rupa. Di sana Hun Tiong Sinmo pun agak terkesiap. Meskipun tutukan jari maut itu bukan merupakan ilmu simpanannya, tetapi wajah seribu dapat menghindar dengan begitu mudah, mau tak mau membuat Hun Tiong Sinmo tercengang juga. Karena sejak belasan tahun, belum pernah terdapat orang yang mampu lolos dari tutukan jarinya. Dan belum pernah ada yang selamat. Kalau tidak mati, tentu menderita luka parah. Tetapi kekagetan wajah seribu pun tak kalah besarnya. Di dalam dunia persilatan, tak ada orang yang sekali gebrak dapat mengundurkannya. Sebelumnya ia tak percaya, tetapi apa yang dialaminya saat itu, benar-benar membuatnya seperti orang bermimpi. Hun Tiong Sinmo bersikap seperti tak minat bertempur. Sehabis berhasil menolong Lee Chuliong ia pun segera loncat mundur pula. Tetapi sikap itu bahkan membangkitkan kemarahan wajah seribu. Dengan murka ia membentak, Perempuan hina, jika malam ini tak kuhancurkan tubuhmu, aku tak mau meninggalkan tiam jongsan ini. Oh, mungkin tak mudah bagimu untuk meninggalkan gunung ini Hun Tiong Sinmo membalas. Wajah seribu pun segera merangsek. Tubuhnya pecah berkembang menjadi tujuh-delapan sosok bayangan. Hun Tiong Sinmo tak gentar. Ia hendak menyambut, tetapi dicegah jenggot perak, Giyok Bun, belum saatnya kau turun tangan, ayah masih dapat melayaninya. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah pukulan. Terdengar suara ledakan keras. Pasir dan batu berhamburan. Ketujuh-delapan sosok bayangan itu pun lenyap. Yang tampak hanya seorang wajah seribu terhuyung-huyung melangkah ke belakang. Kiranya jenggot perak telah berhasil menghantam dadanya. Tetapi dia sendiri pun menderita juga. Penaga tolakan yang dilancarkan wajah seribu membuat jenggot perak juga terhuyung-huyung sampai tiga langkah. Jagot hiat-hiat. Bun itu tertegun. Ia merasa sekali ini benar-benar mendapat tanding. Dengan penasaran jenggot perak maju pula mengirim sebuah pukulan ke punggung lawan. Wajah seribu mengeluh kaget. Cepat ia menggoyangkan tubuhnya, seketika pecahlah tubuhnya menjadi belasan sosok bayangan yang bagaikan pinang di belah dua semuanya. Mereka bergerak-gerak mengepung jenggot perak. Jenggot perak mendengus. Ia menarik pukulannya untuk melindungi tubuh. Ia tegak berdiri tak mau bergerak lagi, tetapi diam-diam mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk melapis diri. Dalam beberapa saat, belasan sosok bayangan wajah seribu itu pun lenyap. Kini tampaklah ia tegak berdiri beberapa langkah di hadapan jenggot perak. Dengan metu berkilat-kilat wajah seribu menatapnya, lu tua, mengapa kau diam saja? Takutkah kau kepadaku jenggot perak tertawa keras? Pernahkah kau mendengar cerita orang? Kepada siapa aku pernah merasa gentar wajah si wajah seribu berubah gelap? Kalau begitu, mengapa kau tak bergerak? Lebih baik kau menyerah sajalah memang aku sengaja mengalah supaya kau menyerang dulu sahut jenggot perak. Binatang tua yang sombong, kau berani menghina aku aja seribu berteriak seraya menggerakkan kedua tangannya. Gayanya mirip hendak menampar, tetapi juga seperti hendak menutup. Tampaknya hendak mencengkeram, tetapi juga menyerupai orang hendak meremas. Secepat kilat tangannya sudah menjulur ke muka jenggot perak. Berbareng itu sekonyong-konyong tubuhnya pecah menjadi tiga-empat sosok bayangan. Seketika itu jenggot perak seperti diserang oleh banyak wajah seribu. Sukar dibedakan mana yang palsu dan mana yang sungguhan. Jagot hiat-hiat bun itu tegak laksana sebuah gunung. Pada saat serangan itu tiba, barulah ia bergerak dengan tak terduga-duga. Sekonyong-konyong ia menamparkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Tar, tar, terdengar letupan keras dan bayangan yang menyerupai wajah seribu itu pun lenyap seketika, berganti dengan wajah seribu asli yang terhuyung-huyung sampai empat-lima langkah. Jenggot perak sendiri pun terhuyung tiga langkah ke belakang. Ia merasakan darah dalam tubuhnya agak bergolak. Sekilas pandang memang tampaknya jenggot perak yang lebih unggul. Wajah seribu mengerutkan dahi dan termangu sampai beberapa saat. Serunya kemudian, setan tua, bagaimana kau dapat membedakan diriku dengan bayanganku? Hektometer, masakah permainan anak kecil semacam itu dapat mengelabdobi aku jenggot perak tertawa gelak-gelak. Tetapi memang ilmu ginkangmu patut dipuji. Ilmu pekpian moing, bayangan setan seratus macam, ku tiada duanya di dunia persilatan. Mana hanya mengandalkan ilmu ginkang saja? Jenggot perak tertawa pula, serunya mungkin kau belum tahu bahwa aku si tua ini memiliki ilmu melihat langit mendengar bumi? Betapapun kau hendak merubah dirimu menjadi apa saja, memang pada detik permulaan mungkin dapat mengelabdobi mataku, Tetapi beberapa saat kemudian, tentu ku ketahui juga. Melihat langit mendengar bumi wajah seribu berseru kaget. Ho, kau belum pernah mendengar ilmu itu. Tetapi ilmu itu kan kekuatannya hanya tertujuk pada jarak luas dan jauh, bagaimana kau dapat meneropong ilmu sakti pekpian moingku? Jenggot perak tertawa nyaring. Sebenarnya ilmu pekpian moing itu hanya suatu ilmu ginkang yang tinggi. Bayang-bayangmu itu hanya kosong. Dengan ilmu melihat langit mendengar bumi, sudah tentu dapat ku teropong mana dirimu yang asli, mana yang palsu. Mengapa kau heran? Wajah seribu meringkikan tawa hantu. Silakan kau kerahkan seluruh kepandayanmu. Tetapi malam ini adalah malam kejatuhanmu. Besok pagi, jangan harap kau dapat membuka rapat para orang gagah. Tambur emuk jijat. Oh, mungkin kau tak mempunyai kemampuan begitu sahut jenggot perak. Pengemis sakti Tiatik Sin Kee dan Hun Tiong Sin Mo tak ikut bicara. Mereka berdiri di samping mendengarkan percakapan jenggot perak dan si wajah seribu dengan penuh perhatian. Kebakaran di markas besar Tiam Jong Pei pun sudah reda. Tetapi asap masih bergulung-gulung memekatkan udara. Banyak anak buah Tiat-Hiat Bun, Hun Tiong Hu dan Tiam Jong Pei yang menjadi korban. Tetapi sebagian yang dapat lolos keluar segera tenang kembali. Saat itu sudah terang tanah. Pertemuan besar para orang gagah, segera akan tiba waktunya. Menilik letak pesanggerahan tempat menginap para tamu itu tak jauh di muka markas Tiam Jong Pei, maka kebakaran di markas itu tentu diketahui oleh para tamu. Tetapi anehnya, pesanggerahan para tamu itu tampak sunyi-sunyi saja. Ketua Tiam Jong Pei Li Chuliong mulai gelisah. Ia mencuri kesempatan untuk bertanya pada jenggot perak dengan ilmu menyusup suara, hari sudah terang tanah, pertemuan akan segera dimulai. Rupanya durjana ini hendak mengulur waktu supaya pertemuan tak dapat berlangsung tepat pada waktunya. Ia melirik memandang keempat penjuru, lalu berkata pula, menurut pendapat anak, lebih baik kita lekas bertindak menyingkirkan durjana ini. Tak perlu kita menghiraukan tata kehormatan kaum persilatan lagi. Pertemuan tetap akan dibuka tepat pada waktunya. Serahkan momok ini padaku, kau lekas atur persiapan pertemuan itu. Apakah meja kursi sudah diatur menurut rencana sahut jenggot perak dengan ilmu menyusup suara juga? Li Chuliong mengerutkan alis, ujarnya, tetapi durjana ini licin sekali, apakah ayah? Jangan banyak bertanya lagi, aku dapat mengatasinya tukas jenggot perak dengan ilmu menyusup suara. Kemudian ia berganti nada dengan bentakan biasa, lekas kerjakan persiapan yang perlu. Li Chuliong mengiakan lalu pergi. Wajah seribu berpaling memandang markas Tiam Jongpei yang menderita kerusakan. Ia tertawa mengejek. Sejenak melirik pada pengemis Tiatik Sien Kee dan Hun Tiong Sin Mo, tiba-tiba jenggot perak mementak lawannya. Hai, iblis tua, kalau membawa kawan, suruh mereka unjukkan diri. Wajah seribu terbeliak, teriaknya, aku selalu bekerja seorang diri, tak pernah ku bersekongkol dengan orang. Jangan banyak curiga. Kek, bolehkah aku bicara mendadak busong maju selangkah? Jenggot perak berpaling, eh, kau melihat hantu apa lagi? Darah itu tertawa melengking, durjana ini seolah-olah membanggakan keagungan dirinya, tetapi sebenarnya dia seorang hina. Percuma kau tanya ini itu padanya, bunuh sajalah. Bukan kepalang marahnya wajah seribu, teriaknya, kau berani menghina aku, budak. Kau pun takkan menjadi mayat utuh tiba-tiba ia menampar. Iblis Sina, kau tak malu mengganas pada seorang anak perempuan ia pun menyongsongkan pukulannya. Karena ilmu pek, pian moing, seratus bayangan iblis, tak mempan, wajah seribu menggunakan pukulan biasa. Plak terdengar letupan keras dari dua pukulan yang beradu. Debu dan tanah berhamburan. Kedua tokoh itu mundur beberapa langkah. Sekalipun tampaknya jenggot perak menang angin, tetapi kekuatan mereka berimbang. Sesaat berdiri tegak, wajah seribu tertawa nyaring, setan tua, kecuali kalian maju berbareng, jangan harap dapat menangkan aku. Aku paling bencimen keroyok. Mari kita bertanding satu lawan satu jenggot perak marah sekali. Wajah seribu tertawa, aku tak suka menggunakan kekerasan. Membunuh engkau pun tak ada gunanya. Cukup asal jiwamu tak tenteram, aku sudah puas. Kau benar, iblis tiba-tiba busong menyeletuk, hanya sayang tipu musliatmu itu tak berguna. Pertemuan orang gagah takkan terpengaruh oleh pengacauanmu. Wajah seribu tertawa sinis, orangnya kecil tetapi mulutmu besar. Coba katakan, siasatku apa yang gagal? Busong tertawa dingin, menghadapi seorang manusia rendah semacam engkau, perlu apa memakai akal? Tiba-tiba ia menantang, apakah kau berani bertempur sejurus saja denganku? Kau berani menantang aku? Wajah seribu tertawa menghina. Kau sudah mendapat kehormatan busong mengejek. Wajah seribu melangkah maju, bentaknya, aku mengalah tiga jurus untukmu dari tubuhnya mengepul asap tipis. Ia bersiap menerima serangan. Busong pun dengan tenang segera mencabut pedang dari belakang bahunya. Budak, kakakmu di sini, jangan lancang serentak jenggot perak membentak si darah. Iblis tua ini kelewat sombong. Aku hendak mewakili kakek menghajar adat padanya. Jangan ngaco, lekas enyah bentak jenggot perak. Kemudian ia menyusuli dengan ilmu menyusup suara, dia seorang tak perlu dikhawatirkan, tetapi Lam Ye Au, Siluman Selatan, Pak Ko Ai, manusia aneh dari utara, dan Bu Cui Suseng, pelajar tak berdosa, tentu juga berada di sekitar tempat ini. Dan si raja kutu coh seng, eh, mengapa kakek melupakannya tukas busong dengan ilmu menyusup suara? Benar, sahut jenggot perak, orang itu dapat meluputkan diri dari ilmu melihat langit mendengar bumi, tentulah sakti sekali. Jauh beberapa kali saktinya dari berpuluh tahun yang lalu. Kakek harus hati-hati menghadapi mereka. Mengapa kau hendak sembrono, ayo lekas menyingkir? Bagaimana kakek hendak menghadapi mewakili kata-tanya busong? Jenggot perak tertegun. Memang pertanyaan seng cucu itu tepat sekali. Baru ilmu pek, pian moing atau seratus wajah tanpa bayangan dari si wajah seribu saja sudah cukup memusingkan, apalagi ditambah dengan beberapa tokoh lagi. Tetapi bagaimanapun ia harus bertindak. Pertandingan tadi menunjukkan bahwa kekuatannya berimbang dengan si wajah seribu. Untuk menundukkan tokoh ini, ia harus menggunakan waktu sedikitnya sejam. Ah, terlalu lama. Jangan khawatir, kakek mempunyai rencana, akhirnya ia menghibur si darah. Busong cebikan bibirnya, tindakanku ini justru hendak membantu kakek. Hendak ku pancing mereka keluar baru kita hancurkan. Ia tahu jelas suasana saat itu. Pengemis sakti Tiatik Sinkai, Hun Tiong Sinmo, Cu Syaobun dan tokoh-tokoh lainnya, terpanjang oleh jenggot perak. Tanpa perintah jago tua itu, mereka tak berani bertindak. Tetapi tampaknya jenggot perak tak punya rencana apa-apa. Kalau terus-menerus hanya tantang-tantangan begitu saja, tentulah pertemuan para orang gagah tak dapat berlangsung. Bagaimana akalmu hendak memancing mereka tanya jenggot perak. Busong tertawa, ini, sekarang tak dapat ku katakan dulu. Tetapi paling tidak hendak ku beri hajaran dulu pada momok ini, syukur kalau dapat membunuhnya. Dengan begitu gerombolan mereka tentu keluar semua. Jenggot perak mengelus-elus jenggotnya. Beberapa saat ia tak dapat bicara. Ia percaya akan kecerdasan bocah perempuan itu. Sekalipun tindakannya kali ini sangat berbahaya, tetapi ia berada di sana. Setiap saat tentu dapat memberikan pertolongan apabila perlu. Melihat jenggot perak dan busong bicara dengan ilmu menyusup suara, wajah seribu hanya tersenyum mewah saja. Setelah beberapa saat, baru ia melengking, eh, sudah berunding beres atau belum? Jenggot perak menyahut dingin, karena cucuku ingin sekali mendapat pelajaran dari engkau, maka kali ini aku memberikan kelonggaran padanya. Wajah seribu tertawa gelak-gelak, aku seorang yang ganas, sekali turun tangan kalau sampai cucumu mati, harap jangan salahkan aku. Iblis tua, mungkin kau tak mempunyai kemampuan berbuat begitu busong melengking marah. Silakan kau mulai wajah seribu tertawa mengejek. Busong tertawa gemerincing. Ia memutar pedangnya, tetapi ia berpaling melirik pada Xiaobun. Xiaobun tegak berdiri di tempat. Hanya mulutnya menyungging senyuman. Diam-diam ia menggunakan ilmu menyusup suara kepada si darah, bertindaklah, jangan khawatir. Aku tahu maksudmu. Kau pintar juga sahut busong juga dengan ilmu menyusup suara. Dan mulailah ia melancarkan serangannya. Wajah seribu tertawa mengekeh. Sekali kedua bebahunya bergoyang, terpecahlah dirinya menjadi tiga-empat sosok bayangan yang menyerangnya dari empat penjuru. Busong seorang darah yang cerdik. Serangannya ini hanya serangan kosong. Ia tahu bahwa menghadapi si wajah seribu, tak boleh menggunakan kekerasan melulu, tetapi harus pakai tipuan. Maka ia menggunakan ilmu suara di timur serangan dari barat. Begitu perhatian lawan tercurah pada serangan pedang, secepat kilat tangan kiri busong menaburkan senjata rahasia Hong Tokiong, pasar kepala burung Hong. Sekalipun busong tak dapat membedakan mana bayangan lawan yang tulen dan mana yang palsu, tetapi empat batang pasar yang ditaburkan itu kiranya cukup untuk menghancurkan keempat sosok bayangan itu. Untuk memperoleh hasil yang mengesankan, ia menggunakan ilmu timpuk yang paling ganas. Tiap-tiap pasar itu sengaja diarahkan untuk mencari metusi bayangan. Seketika terdengar raung kemarahan yang hebat dan lenyaplah keempat sosok bayangan itu. Sama sekali wajah seribu tak menduga bahwa busong akan menggunakan senjata rahasia, karena itu ia agak lengah. Dan juga ia tak tahu bahwa ilmu menimpuk Hong Tokiong dari partai Tiat-Hiat pun hebat sekali. Seratus kali timpuk, tentu seratus kali kena. Dan masih ada kelemahan bagi wajah seribu, ialah bahwa telinga, meta, hidung dan lubang-lubang tubuh manusia itu paling sukar untuk disaluri tenaga dalam. Betapapun lihainya si wajah seribu, namun tak dapat ia mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian-bagian itu. Untung dia banyak pengalaman. Pada detik-detik maut enak merenggut nyawa, masih dapat memiringkan kepalanya sedikit ke samping, sehingga matanya terhindar dari kewancuran. Namun tak urung, sudut matanya tetap termakan pasir si darah. Wajah seribu menggerung laksana harimau terluka. Sebelum ia sempat mencabut pasir yang menancap di ujung matanya, sekonyong-konyong angin berkesur dan serangkum benda mengkilap menyambar mukanya. Tetapi yang menaburkan senjata rahasia kali ini bukan Busong, melainkan Xiaobun. Nona itu pun tak ketinggalan. Ia menaburkan tiga batang pasir Tui Hang Kiong, pasir pemburu angin. Sebelum si wajah seribu berdiri tegak, Xiaobun sudah membarengi. Dalam hal menimpuk, Xiaobun tak kalah sebatnya dengan Busong. Betapapun lihainya wajah seribu, namun sukar untuknya menyingkir. Dalam usahanya yang terakhir, ia masih dapat menyelamatkan bagian berbahaya dari tubuhnya. Bahunya sebelah kanan menjadi mangsa Tui Hang Kiong. Sakitnya bukan kepalang, sehingga hampir saja ia terjungkal roboh. Ia terhuyung-huyung empat lima langkah ke belakang. Bahu kanannya tak dapat digerakkan lagi. Tui Hang Kiong merupakan senjata pusakahun Tiong San. Sekalipun tak dilumuri racun, tetapi senjata rahasia itu dibuat sehalus rambut. Begitu menyusup ke dalam jalan darah, Seng Korban pasti mati seketika. Setitik pun wajah seribu tak pernah bermimpi, bahwa hari ini ia bakal jatuh di tangan dua orang anak perempuan. Saking marahnya tubuhnya sampai menggigil dan mulut meraung-raung. Tetapi sudut matanya yang kiri sakit sekali, begitu pula bahu kanannya seperti putus rasanya. Sasaran tepat, sayang tak dapat menembus luluh hatinya busong berpaling dan berseru kepada Xiaobun. Apa perlu ditambahi lagi sahut Xiaobun dengan tertawa? Buru-buru busong menggunakan ilmu menyusup suara, tadi saja sudah menyalahi peraturan kakek. Kalau tak percaya, boleh coba lagi, lihat saja kakek akan menghajarmu atau tidak. Xiaobun terkejut tetapi secepat itu ia insyaf. Mungkin yang dikatakan si darah itu benar. Jenggot perak, kakek mereka memang seorang tua yang aneh perangainya. Xiaobun tertawa-tawar, serunya dengan ilmu menyusup suara, tadi aku hanya bermaksud membantumu saja. Jika aku tak turun tangan, iblis tua itu tentu dingin saja menghadapi pasar Hongtau Kiongmu. Mungkin. Tak usah kau bicara semerdu itu, aku tak menerima bantuanmu sahut busong dengan dingin. Hi, ku terangkan sedikit, sahut Xiaobun, sebelum kau turun tangan, tentulah kau sudah mengetahui bahwa aku tentu akan membantumu. Dengan begitu barulah kau berani berkata besar di depan kakek. Benar, busong tertawa, hal itu didasarkan pada watakmu. Ku tahu kau tentu takkan melepaskan kesempatan untuk mendirikan pahala. Salah Xiaobun tertawa. Ha busong terkesiap. Kau melupakan Lem Ye Au, Pak Ko Ai, Bu Cui Suseng dan Raja Kutu Coh Seng Seru Xiaobun. Busong tertegun. Diam-diam ia mengakui kelalaianya. Kalau tokoh-tokoh itu memang datang dan bersembunyi, setelah tahu kawannya terluka, tentulah segera akan muncul. Tetapi mengapa mereka tak menampakkan diri? Sekilas merosotlah ambisi busong. Tadi ia berani membuka mulut besar di hadapan jenggot perak, bahwa ia tentu dapat memikat gerombolan wajah seribu keluar. Tetapi buktinya, tak seorang pun dari gerombolan lawan yang muncul. Di sana tampak wajah seribu berkeliaran memandang keempat penjuru. Begitu dilihatnya jenggot perak dan tokoh-tokoh lainnya tak bergerak, barulah ia agak tenteram dan segera meramkan matanya untuk menyalurkan tenaga dalam. Ia hendak memulihkan bahunya yang mati rasa itu. Busong memandang lawannya dengan tajam. Tiba-tiba ia melengking dan menerjangnya. Eh, bocah perempuan, partai tiat-hiat bun tak pernah menyerang orang yang sedang terluka. Tak boleh mencari kemenangan secara curang tiba-tiba jenggot perak berseru. Kek, sekarang aku tak sempat memberi penjelasan padamu teriak si darah yang terus melanjutkan serangannya. Darah baju merah. Jenggot perak berteriak mencegah, tapi tak berbuat apa-apa. Sementara si wajah seribu masih meram sambil menyalurkan tenaga dalam. Tampaknya ia tak melawan. Pada saat pedang akan menusuk tubuh wajah seribu, tiba-tiba sesosok bayangan melayang dari udara. Seorang yang bertubuh pendek seperti semangka, tetapi luar biasa cepatnya sekali ulurkan tangan, telah mencengkeram pedang si darah. Busong seorang darah yang cekatan dan cedas. Meskipun tengah menusuk, tetapi diam-diam ia sudah memperhitungkan tentu bakal ada orang yang akan menolong wajah seribu. Secepat kilat ia menggeliatkan mata pedang dan membabat pergelangan tangan orang itu. Berbareng itu tangan kirinya menimpukan tiga batang pasir. Orang itu tertawa meloroh seraya turun ke bumi. Sepasang tangannya mengibas. Terdengar dering pedang tertampar dan gemerincing tiga batang pasir jatuh berhamburan. Busong terkejut bukan kepalang. Ia mundur tiga langkah. Terhindar dari maut, wajah seribu marah bukan kepalang. Pada saat busong menyurut mundur, sekonyong-konyong wajah seribu mengayunkan tubuhnya mencengkeram si darah dengan sepuluh jarinya yang dipentangkan. Kali ini dia tidak menggunakan ilmu pekpian moing, melainkan menggunakan ilmu nyata. Sekali gerak ingin menghancurkan tulang belulang si darah. Memang bukan olah-olah kepandayan wajah seribu. Jika orang lain, baunya tentu sudah lumpuh. Paling tidak harus istirahat beberapa hari baru sembuh. Tetapi dalam waktu singkat ia sudah dapat menyembuhkannya seperti sedia kala. Bahkan dapat digunakan untuk menyerang. Sebenarnya ketika busong menyerang tadi, ia bukan sekali-kali meramkan mat menunggu nasib. Ia sudah tahu bahwa dalam saat-saat genting, kawannya tentu akan muncul. Dan dugaannya ternyata benar. Begitu si pendek muncul dan mengundurkan busong, terus disusuli lagi dengan taburan asap hitam. Kini keadaan berbalik 180 derajat. Kalau tadi wajah seribu yang terancam, sekarang busonglah yang terancam. Dua tokoh sakti berbareng menyerangnya. Melihat itu tak dapat Hun Tiong Sinmo tinggal diam lagi. Serentak ia melepaskan pukulan Cek Ko Aik Chiang kepada si orang pendek. Demikian pun jenggot perak. Ia menghantam wajah seribu. Terdengar suara mendesis macam api meranggas. Itulah suara dari pukulan Cek Ko Aik Chiang. Asap yang dihamburkan si orang pendek itu adalah asap beracun. Tetapi ketika terhantam pukulan panas Cek Ko Aik Chiang, seketika asap itu menjadi-menjadi hangus dan membumbung ke udara. Tidak cukup hanya membuyarkan asap saja, tenaga pukulan Cek Ko Aik Chiang juga masih dapat membuat si orang pendek terpental sampai 7-8 langkah jauhnya. Jenggot perak pun berhasil. Sekalipun luka wajah seribu sudah sembuh, tetapi menghadapi pukulan maut dari ketua tiat-hiat bun, ia harus menelan pil pahit. Memang kepandainya kalah setingkat dari jenggot perak, apalagi ia baru saja sembuh dari luka di bahunya. Wajah seribu terhuyung sampai 5 langkah. Wajahnya pucat lesi, darah dalam tubuhnya bergolak-golak. Jenggot perak hanya tersurut mundur selangkah. Ah, sikapnya biasa seperti tak mengalami apa-apa. Kini jelaslah sudah kekuatan mereka. Wajah seribu dan orang pendek itu saling berpandangan. Chow Seng, sungguh beruntung dapat berjumpa tiba-tiba jenggot perak berseru tertawa. Ah, kiranya orang pendek itu si Raja Kutu Chow Seng. Selain mahir dalam ilmu pengetahuan jenis kutu-kutu beracun, Chow Seng pun memiliki sebuah ilmu yang dapat membuat tulang belulangnya sekeras baja. Itulah sebabnya maka pasar Hong Tau Kiong yang dilepaskan Busong tak mempan. Pada saat Chow Seng hendak bicara, tiba-tiba terdengar suara seruling melengking di udara. Jenggot perak terkesiap. Buru-buru ia berpaling dan menyuruh rombongannya menyalurkan tenaga dalam melawan lengkingan seruling. Sepintas lalu, suara seruling itu seperti alunan seruling biasa. Tetapi lagu yang ditiupnya sangat memikat hati. Tentulah Bu Chuy Seng yang meniup seruling itu. Lekas, jangan sampai terpikat oleh suara seruling. Pengemis. Tia Pik Sin Ke pun memberi peringatan kepada rombongannya. Sekalian orang menurut. Jenggot perak memang hebat. Selain dapat membentengi diri dari lengkingan seruling, ia masih dapat membagi perhatiannya untuk menjaga gerak gerik Chow Seng dan wajah seribu. Suara seruling tetap melengking-lengking. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi menyeramkan, seperti burung hantu berbunyi di tengah malam. Rupanya si peniup menggunakan ilmu Chian Li Yang Seng, dari ribuan Li meniup seruling. Betapapun lihainya ilmu melihat langit mendengar bumi dari jenggot perak, namun tak berhasil mengetahui di mana beradanya si peniup seruling itu. Jenggot perak, Tia Tik Sin Ke dan Hun Tiong Sin Mo masih dapat bertahan. Tapi Bu Song dan Xiao Bun harus menderita. Beberapa saat kemudian, kedua nona itu hampir tak tahan lagi. Kedua anak perempuan itu mulai berkunang-kunang matanya, semangatnya mulai limbung. Suara seruling itu serasa menembus ke dalam ulu hati, meremas-remas jantung. Menangis tak dapat mengeluarkan air mata, tertawa tak dapat bersuara. Jenggot perak tahu keadaan kedua anak perempuan itu, tetapi ia tak dapat menolong. Ia sendiri sedang berjuang mempertahankan diri. Hari makin terang. Pertemuan makin mendesak waktunya. Cuan rumah terancam kemusnahan. Sekonyong-konyong terdengar tambur bertalu-talu nyaring. Jenggot perak mengerang. Ia kaget-kaget gembira. Suara tambur itu tak asing baginya. Teringatlah ia ketika melihat Bu Beng Jin bertempur dengan bok sempi di gunung Tai Hengsan, tambur itu pun terdengar. Hanya bedanya bunyi tambur itu keras sekali, jauh lebih nyaring dari ketika di Tai Hengsan. Aneh. Begitu tambur menderu, seruling pun sirap seketika, bersambung ke jelit 25.